Intro Pendiri PT. Kalbe Pharma, yaitu Bunyamin Setiawan meninggal dunia usai menjalani perawatan di Medistra, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Bunyamin Setiawan merupakan sosok dokter terkaya di Indonesia. Lantas, siapakah Bunyamin Setiawan yang sebenarnya? Dilansir dari Tribun News.com, Bunyamin Setiawan merupakan kelahiran Tegal, Jawa Tengah pada 27 September 1933. Ia yang berusia 90 tahun tersebut lahir dari keluarga berdarah Chinese dan mempunyai nama Kau Liepbon. Sejak kecil, Bunyamin menempuh pendidikan dasar di Tegal, kemudian melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Jakarta. Usai lulus, ia melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Indonesia pada 1958. Diketahui, Bunyamin Setiawan menempuh kuliah mengambil jurusan Fakultas Kedoktoran UI. Demi mendapatkan gelar doktoral, ia melanjutkan kuliah di Amerika. Tak berlangsung lama usai lulus dari Universitas California, pria tersebut sempat menjadi dosen DOI. Kemudian pada 1966, ia mulai merintis karir dan bisnisnya dengan mendirikan perusahaan farmasi. Ada pun perusahaan farmasi yang didirikannya ialah Kalbel Pharma. Diketahui, usaha tersebut didirikan bersama tiga saudaranya. Ada pun obat pertama yang dibuat oleh Kalbel Pharma ialah obat-obat penawar luka, yakni bioplasenton. Obat yang dipasarkan Kalbel Pharma sangat laku dan sukses di pasaran. PT Kalbel Pharma berhasil masuk dan bersaing dengan pabrik farmasi asing dan lokal lainnya. Subscribe dan share ya!